yang terakhir, yang masalah kefiah yang tidak diterima apakah boleh witir hanya satu rokaat? jawabannya sama syafi'i tidak, boleh witir hanya satu rokaat kemudian saya mengatakan bahwa barisak seringnya witir hanya satu rokaat yuk ada dasir, ada gurinya, satu rokaat itu witir sejati, apa? witir apa? sejati Anda menganggut rokaat yang dua kan? masalah kan? ada nyicil apa? nyicil apa? witir jadi kalau kalian bisa ngerjakan 뭐ُ witir..? nya kamu nggak witir sampai Ferdu.. ada betul tidak ada yang menguker di Edina Uthmana adalah Sohabat dan Terkenal saya ternyata watir lagi di tavut tapi sudah ada yang diuluan seu doang yang saya ny computing belaian jadi mengandung yaitu dan saya escribenestyle jangan, biar pend люk masih ada pengaian dalam Say Ой rakaat tapi hatam korna itu sehingga saya dinasih terus alasan Imam Shafi Nabi tahu witir nganggut telung rakaat dari Imam Shafi itu tidak mungkin yang witir tetap yang guris itu mergoh yang loro tetap sholat dan mustaqillat dan sholat yang sendiri karena mulai saat ini sampai mulai sunatan minalwiti rakaat ini jam rahma yus pokoknya sholat itu jam sholat karena secara fakir bagaimana mungkin sholat yang sudah disalami sudah disalami ya punya 100 kan sholat saya gantung sholat setelahnya lalu gunanya salam menutup itu apa maksudnya assalamualaikum sementara Agust ini masih ada disalami itu mau ngetuk di sholat maksudnya sampai kebuka ya saham paham ya jadi sholat itu rasu jadi mulai jadi kontroversi tapi bantan-bantan sholat itu bantan-bantan bareng apa jadi bantan-bantan itu ayundi malah perkara malah marifitna jadi kulamak ini macam-macam ini yang terakhir kulamak terangnya tentang filosofi sholat dikulaw suun yang ngaji kullo yang seneng kullo senarjanto duhngo iftitah bautan wajib tapi nanti kesempatan kedia di wajah karena tidak ada riwayat yang mengatakan ulamak pernah meninggalkan itu senarjanto sakkader terutama pas nabu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi robbil sholatku, mibadahku, ma'atiku, uribku namung kersanai Allah kita namung kankah Allah karena ini menjadi filosofi sehingga ada sholat mari ahli jannah jadi kita tidak sholat mesti ahli jannah teman-teman berjauh mesti berjani sama-sama rasa wadi suul khatimah ini waswasi setan saya pernah nonton suul khatimah satu setan dulu keliru, masih misalkan-m imminent setan pernah merahkan suul khatimah tapi selama saya berjaya 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 tan setan berjaya dengan pancangan aku buku yang dikwenyikan suul khatimah aku sudah misalkan suul khatimah ada yang sudah dibahat jadi aku bisa jadi pengairan tapi kita sudah siap menjadi pengairan ya sudah pengairan kalian jadi setan memang harus dididek itu diancam, paham apabila saya berjaya di mujaan setan saya rasa selama setan seorang hutin yang berjaya ramas di selamat, wong top top ramas di selamat itu namanya memuji setan karena dia menganggap setan itu luar biasa setan itu tidak berpregno tidak beranggap gagal, setan itu tidak bergabung kalau medan-medan aku selalu khatimah aku tetap sholat berarti saya gagal kalau aku ingin menurut saya sesat tapi itu sesat saja, tidak bisa medan-medan jadi seperti kondang, kalau tidak mau ngomong-ngomong bedanya ada tingkat kegagalan tidak paham ya jadi setan harus dididik bahwa dia juga sering gagal setan tidak ingin manusia tidak sholat semua zina semua, maling semua, ternyata kita tidak maling yang sholat juga banyak, itu kan berarti tingkat kegagalan setan kita tidak ada orang setan itu sholat puluhan tahun diguduh hilang, tidak ada goblok sholat puluhan tahun berarti puluhan tahun dalam kegagalan setan gawong sholat berarti setan jaga terima kasih 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 terima kasih